Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono mengundang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Muhammad Afi Fauzi, pada selasa 22 Februari. Kehadiran Afif untuk memberikan materi etika perdakwa dalam Islam. Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono, Kiai Haji Ubaidillah Al-Hasani, pihaknya mengundang Kekan Kemenak untuk memberikan materi dakwa kepada para calon jurudakwa LDII, agar para santri dapat mengembangkan dakwa yang sejuk, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pemekalannya, Afif menegaskan jurudakwa menerima mandat dari Allah dan Rasul untuk membuat masyarakat hidup rukun dan damai, sebagaimana Rasulullah berdakwa pada masa lalu. Ia mengatakan Kementerian Agama memiliki program moderasi beragama, agar kehidupan beragama yang berbeda-beda tetap bisa harmoni dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi mereka yang tidak seiman, maka saudara dalam kemanusiaan, karena kita adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa itu menginginkan makhluknya, ciptaannya itu hidup dengan rukun damai, karena sama-sama manusia. Kehadiran kakan kemenak Muhammad Afif Fauzi merupakan upaya pondok pesantren Al-Ubaidah Kertosono dan LDII untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Kiai Haji Ubaidillah Al-Hasani, wawasan kebangsaan menjadi sangat penting bagi para jurudakwa yang nantinya terjun di tengah-tengah masyarakat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton.